Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3.a.6 Ada pun peserta demonstrasi kontekstual yang terdapat di dalam video ini 1. Ibu Laila Asro dari SD Negeri 19 Rantau Utara 2. Ibu Lusiani dari SMA Negeri 1 Rantau Selatan 3. Herbert CB Manalu dari SMA Negeri 1 Pangkatan Dengan fasilitator Ibu Surya SPD Dan pengajar praktik Ibu Maulidina Nasution SPD Selamat menyaksikan Selamat siang Ibu Selamat siang Pak Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak, baik Pak Bagaimana kabar Pak-Pak juga Pak? Begituan Pak Ibu Oh iya Ibu nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Pak Sebelum melakukan proses coaching Ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu Boleh Ibu? Boleh Pak Oke baik Ibu Nanti pada saat coaching Antara coach dan coaching Akan saya maaf Ibu Dan saya akan nilai Sesuai dengan publik penerbangan coaching Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Ibu Sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Sesuai dengan kata kunci Yang disampaikan oleh coaching Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coaching Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan Jangan lupa ya Bu Yang harus disesuaikan dengan proses coaching Di antaranya kemitraan, proses kreatif Dan memaksimalkan potensi Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini Mungkin akan ada yang akan saya tanyakan Boleh Ibu? Boleh Pak Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, terima kasih Hari ini kompetensi yang akan saya kembangkan Yaitu tentang kompetensi ini coaching Antara lain kehadiran penuh Pendengarkan aktif Dan mengadukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Baik Bu Jadi Ibu ingin membangkan Tiga kompetensi itu Terdiri dari kehadiran penuh Mengenakan aktif Dan mengadukan pertanyaan yang berbobot Nah, di antara ketiganya Bu Bagian kompetensi mana yang secara spesifik Yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan Yaitu Pak Mendengarkan sejarah aktif Dan mengadukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Oke, jadi ada dua ya Bu Yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Yaitu mendengarkan aktif Dan mengadukan pertanyaan yang berbobot Kira-kira Bu Indikator ketercapaiannya itu apa ya? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching Adalah saya ingin coaching itu Mendapatkan solusi dari permasalahannya Dan coaching tahu Cara-cara bagaimana menjelaskannya Atau langkah-langkahnya Oke, baik Bu Berarti indikator pencapaian pada saat coaching Menemukan solusi permasalahannya Terima kasih atas jawabannya Silahkan Ibu melakukan Proses coaching Dengan coaching Dengan sebaik-baiknya Dan nanti Setelah proses coaching Selesai Kita akan mengobrol lagi ya Bu Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya Baik Pak, terima kasih Pak Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Ibu Bapak-Ibanyan Ibu Alhamdulillah Saya baik Bagaimana dengan kakak Ibu? Alhamdulillah Saya juga baik Mbak Ibu Tadi Ibu mau ya saya Tadi Ibu mau bicara Tandu Iya Bu Ini ada sesuatu yang ini Saya sampaikan sama Ibu Baik Ibu Tapi sepertinya Kita ngulangkan waktu Sekitar 15-15 Kita ngobrol Kira-kira 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 Gini Bu Ini terkait dengan Pembelajaran Di sekolah saya Saya perhatikan Dari tahun ke tahun Itu Tidak ada perubahan Dengan teman-teman sejauh saya Dan proses pembelajarannya Mereka masih menggunakan Pembelajaran yang konvensional Yang berumur Yaitu Hanya dari teknik cerama saja Padahal kan Zaman sekarang Sudah maju teknologi Apalagi di Pasalana Pasalana di sekolah Kami juga termasuk Lengkap Seperti itu Nah Teman-teman kami Tidak mau memanfaatkan itu Selainnya Seseorang perkembangan jaman Ada baiknya Kan guru itu Harus mengikuti Pola-pola tersebut juga Supaya Pembelajaran Lebih menyenangkan Ini Kaya-kaya Ini Konjur-kaya Aktif Menteri Baik Ibu Kalau saya Nanti Berarti Masalahnya Dari Ibu Adalah Pembelajaran Pembelajaran Dari Ibu Memiliki Pembelajaran 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 Terima kasih banyak Bu, sudah mengeluarkan waktu Mendengarkan cerahatan saya Dan saya harap saya bisa melakukannya Dengan lebih baik lagi dan bisa bermanfaat Selamat siap Bu, Laila Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu Bersama Ibu Bu Busi Sebagai penutup coaching kita Bu Saya mau menanyakan beberapa hal Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching Terkait indikator, ketep capaian yang diunikan Di coaching tadi saya sudah melakukan pergiatan dengan alur kita Yaitu daya yang kedua Identifikasi, reaksi aksi, dan tanggung jawab Dari alur kita ini bisa melalui coaching untuk menceritakan permasalahannya Dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Oke, baik itu saya sebagai observer akan menyampaikan hasil penelamatkan Bahwa hasil coaching tadi antara Ibu Laila dan Ibu Busi sudah dilakukan dengan baik Dan juga prosedurnya juga sudah sesuai alur kita Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Busi Sehingga Bu Busi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching Pertanyaan terakhirnya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching yang tadi Ibu sudah lakukan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Pak, ini lebih memanami lagi alur kita Sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lebih rileks dan lebih baik lagi Baik Bu, semoga kelepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita Saya Asuri, terima kasih Bu, selamat siang Selamat siang Pak Selamat siang Bu, Hedre Selamat siang Bu Bagaimana kabarnya hari ini? Buji Tuhan sehat Bu, bagaimana kabar Ibu juga? Bagaimana kabarnya saya sehat, oke Saya dengar Bapak nanti akan melakukan proses coaching ya Pak, hari ini? Iya Bu Sebelum memulakan proses coaching, ada sedikit yang bisa saya sampaikan ke Bapak, boleh Pak? Boleh Baik, nanti pas Yaud sudah datang saat proses coaching, antara coach dan coaching, akan saya nganti ya Pak Dan saya akan nilai sesuai dengan bukti penilaiannya, seperti apakah sesuai dengan alur kita, mendengar kuncinya, kemudian apakah nanti akan mendengarkan, apakah coaching nanti mendengarkan respon dari Bapak, kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang itu Bapak sampaikan ya Jangan lupa juga ya Pak, yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching, antaranya kebetulan, ada proses kreatif, juga memaksimalkan potensi Mungkin sebelum proses observasi ini, ada yang ingin saya tanyakan juga kepada Bapak, boleh Pak? Boleh Bu Apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Oke Baik Bu, hari ini kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu tentang kompetensi inti coaching, antara lain, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menyajukan pertanyaan berbobot kepada coaching Oke, berani Pak, ada tiga kompetensi ini yang Bapak kembangkan, yang pertama dari kehadiran penuh, selanjutnya mendengarkan aktif, dan menyajukan pertanyaan yang betul Nah, di antara ketiga hal tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Oke, baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu mendengarkan secara aktif, dan menyajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Jadi, ada dua ya Pak yang ingin, yang ingin Bapak selanjutnya kembangkan secara spesifik, yang pertama itu mendengarkan secara aktif, dan menyajukan pertanyaan yang betul-betul berbobotnya Kira-kira, indikator ketercepaiannya apa sih Pak? Ketercepaian yang ingin saya dapat keadaan dari coaching ini adalah, saya ingin coaching itu menjadi solusi dari permasalahannya Bu Dan coaching tahu cara-cara bagaimana menyelesaikannya atau lagi lakukan Oke, baik Pak, berarti indikator ketemikator yang ingin Bapak nampak adalah, pada saat coaching menemukan solusi permasalahannya Kemudian, sampai di sini mungkin, tanya jawabannya Pak, terima kasih atas jawabannya Sedangkan Bapak melakukan proses coachingnya, dengan coaching sebaik-baiknya Setelah proses coaching nanti, kita akan ditemukan lagi ya Pak, untuk melakukan kesayatannya tentang proses coaching sudah berbobot Selamat pagi, Bu Gaya Selamat pagi, Pak Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Pak Bagaimana dengan tabel Bapak? Puji Tuhan, baik dan sehat, Bu Oh iya, tadi Ibu mau melihat saya ya Ada yang menceritakan Benar begitu, Bu? Iya, Pak Ada sesuatu yang ingin saya tanya dengan nama Bapak Baik, Bu Tapi sepertinya kita menguangkan waktu hanya sekitar 15-20 menit saja, Bu Untuk kita menguangkan apa yang ingin saya tanya Buji ini, Pak Ini terbaik dengan lingkungan sekolah Saya menghantikan dari tahun-tahun Kok tidak ada perubahan dalam penyakit materi Dan penyakit materi materi, Pak Masih menggunakan metode konfigurasi penyakit, yaitu Selamat pagi, Pak Selamat pagi, Pak Selamat pagi ini Selamat pagi, Pak Semakin lebih besar Nanti, Bu Tempat saya masih nyaman dengan metode konfresionalnya Sehingga Membelajaran yang masih jadi kurang bervariatif Oke, Baik, Bu Kalau saya amati dari penjelasan Ibu Berarti permasalahan dari Ibu Berarti pencualian jalan dari Ibu Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin dilapaskan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin melakukan perubahan di sekolah dalam penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi dari percakapan ini, Ibu ingin adanya perubahan? Kira-kira perubahan apa yang ingin si Ibu kita? Saya ingin adanya perubahan, misalnya datang-datang kalian, model atau metodenya, sehingga lebih bervariatif, misalnya penggunaan slide atau aplikasi pembelajaran. Hal ini lebih baik daripada hanya mengandalkan materi lama saja, tanpa penuhi apa-apa. Ya, biar lebih bervariatif, Pak. Oke, jadi dari hal yang Ibu sampaikan bahwa pembelajaran perlu bervariasi metode model ataupun media. Ini bisa dikatakan situasi yang ideal. Kalau belajar di antara tim B10, kira-kira sekolah ini sudah belajar pada lebih berapa, Bu? Sepertinya masih di level 5, Pak. Karena di sekolah saya banyak guru-guru senior, sehingga kalau guru-guru lebih tinggi lagi, sepertinya agak sulit. Oke, karena kondisi sekarang ini, Bu, kira-kira beberapa? Bisa dikatakan agak kelihatan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah? Mungkin bisa dikatakan pada pekerja ini, Pak. Karena kalau lebih tinggi, akan disuruhkan. Karena adanya guru senior, sehingga kalau di daftar 5 sampai ke 7, mungkin bisa dilakukan perubahan. Pilihan dari level 5 ke 7, usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebetulnya saya juga masih menciptakan ya, Pak. Bencana atau tindakan apa yang bisa saya lakukan. Mungkin seperti mentoring dan pendampingan Ibu Ibu, antara saya dengan guru secara datang muka dan secara bergantian. Baik, dari penjelasan tadi, bahwa Ibu akan melakukan mentoring dan pendampingan. Selain itu, ada tidak strategi yang mungkin Ibu terapkan di sekolah, sehingga teman-teman rasanya dengan penyampaian itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba akan mengkonsultasikan dengan game set atau permutasi kuribu untuk membuat pelatihan, workshop, yang tujuannya untuk menikmati kembang kursi Ibu dalam hal menciptakan penyampaian materi, media-media yang lebih pentadiatif. Oke, tadi Ibu sudah menyampaikan tentang mentoring, pendampingan, pelatihan, workshop. Dari ketika hal ini, menurut Ibu, mana yang lebih terlebih dahulu bisa Ibu realisasikan? Sepertinya mentoring, Pak. Karena kalau untuk pelatihan workshop, untuk persiapan yang matang, ataupun waktu yang tidak terbentang, biaya juga, dan harus mencari darah sumber yang lebih kompeten. Jadi, hal yang kalian segera dilakukan adalah mentoring. Oke, Pak Ibu. Jadi, dari kegiatan mentoring ini, siapakah orang yang memerlukan bantuan atau support agar kegiatan ini bisa sewaksana. Saya akan meminta bantuan dari sekolah, di atas ini, di atas ini, di atas ini. Biasanya itu, Pak, dani. Dan pembelajaran yang berperiatif, biasanya itu saya bisa minta sama Bu Eka, teman saya, Pak. Oke, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan kolotasi, Ibu? Ya, kira-kira, kapan Ibu akan melakukan mentoring ini? Insya Allah, sejumlahnya, Pak. Minggu depan saya akan melakukan dengan berkoordinasi dengan tekan sejauh saya. Oke, Ibu. Jadi, dari percakapan kita ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini, Pak, saya dapat gambaran cara melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah saya. Dengan melakukan kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan juga kegiatan guru di sekolah, dan memang memiliki keahlian di bidang kemanfaatan media pembelajaran. Oke, baik. Jadi, sekarang sudah mendapatkan gambaran nih, bagaimana kita dapatkan pembelajaran yang lebih variatif. Saya akan menemukan apapunnya selanjutnya setelah melakukan mentoring. Rasanya sudah tidak sabar mendengar kabar-kabar lain, Ibu. Terima kasih banyak, Pak, sudah menguangkan waktunya untuk mendengar guru pusat saya. Dan saya harap apa yang saya lakukan bisa bermanfaat, bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Demikian saja ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Ibu. Selamat siang, Pak Hesbek. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Raya. Sebagai penutup, saya akan bertanya tentang beberapa hal kepada Bapak. Pertama, apa saja yang sudah terlalu lakukan pada saat Rosis coaching terkait ini atau ketentangan yang ini? Baik, di coaching tadi, saya sudah melakukan kebiasaan dengan alur kita, yaitu mendayakan tujuan, dan kebiasaan dengan alur kita. Jadi dari alur kita ini bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, Pak. Saya sebagai observer akan menyampaikan hasil penyelamatan saya dari hasil coaching antara Bapak dan Ibu Raya sebagai coaching. Si petani sudah dilakukan dengan baik dan benar, dan juga sesuai dengan alur kita. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengobot kepada Ibu Raya. Sehingga Ibu Raya tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Coaching tadi juga sudah sesuai prinsip coaching, Pak. Saya lihat tadi ya, pertanyaan terakhir. Ini Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin kembangkan dalam proses coaching yang tadi sudah Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu, ingin lebih memahami, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lebih relax dan lebih baik lagi. Oke, semoga ke depannya Bapak bisa menulis coaching lebih baik lagi. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, Pak. Semoga bermanfaat ya. Assalamu'alaikum kursi. Waalaikumsalam ibu. Oke apa yang tanda buat ini? Alhamdulillah sehat ibu. Bagaimana jelas ibu kabarnya? Alhamdulillah ibu, saya juga sehat. Baik ibu, oh iya kasi ibu ingin melakukan bank coaching ya hari ini? Iya, Bu. Betul. Sebelum melakukan buku-buku skocci, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh, Bu? Oh, boleh. Silahkan, Bu. Baik. Nanti pada selan skocci, masalah pos dan skocci akan saya amati dan saya akan minta sesuai dengan buku penilaian skocci. Seperti kalau Pak Ibu sudah dengar, alat lupa, atau dulu. Kemudian, Pak Pak Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bergobot sesuai dengan rata kunci yang disampaikan oleh buku ini. Dan mungkin saat Ibu dapat menggunakan respon dari buku ini, Pak Pak sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Jangan lupa, ya Bu, yang harus disesuaikan dengan risiko kocci yang tanya, penegraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi atau mendestripsikan produk penilaian. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, mungkin akan ada saya tanya-tanya. Boleh, kan, Bu? Boleh, Bu. Oke. Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kocci juga hari ini? Maaf, Ibu. Hari ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu tentang kompetensi inti kocci antara lain keadilan pelu, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan kebobot kepada kocci saya. Baik. Jadi, Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi, terdiri dari kehadilan demo, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan kebobot. Di antara ketiganya, bagian kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan pada proses kocci nanti, yaitu menggunakan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan kebobot kepada kocci. Jadi, ada dua yang ingin dikembangkan dan spesifik, yaitu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan kebobot. Kira-kira, indikator keterjataan ini, Pak. Keterjataan yang ingin saya dapatkan pada proses kocci nanti adalah, saya ingin, kocci saya itu, bisa mendapatkan cara-cara bagaimana menyelesaikan permasalahannya, juga bagaimana mendapatkan solusi, dan untuk menyelesaikan masalahnya. Ibu berarti, indikator keterjataan berkesehat kocci menemukan solusi permasalahannya. Terima kasih atas jawabannya, silakan Ibu melakukan proses kocci dengan kocci dengan sendiriannya, dan nanti setengah proses kocci selesai, kita akan mengurut lagi ya, Bu. Silakan Ibu melakukan proses kocci-nya. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah, saya sehat juga. Tadi, Bapak mengasai, sepertinya ada yang menceritakan, memang begitu, ya? Iya, Bu. Ada sesuatu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Baik, Pak. Saya akan menguangkan waktu sekitar lima persam dari Bapak Beloni untuk pembicaraan ini. Apa yang ini Bapak sampaikan? Bupi-bupi ini terkait dengan rebutan sekolah kita, saya terhadirkan dari tahun ke tahun, kalau tidak ada perubahan, ya, penyampai materi masih menggunakan metodik konvensional. Yaitu, cerama saja. Padahal, kan, Bu, zaman sekarang sudah lebih canggih. Teknologi pembelajaran semakin besar. Tapi, Guru-Buru tempat saya masih nyaman dengan metodik konvensionalnya, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariati. Baik, Pak. Kalau saya mati dari penjelasan Bapak tadi, berarti permasalahan yang Bapak alami itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan Bapak yang kurang bervariati, bukan gitu, Pak? Iya, Bu. Kurang bervariati dari mediannya, apapun modelnya, Bu. Itu saja. Oke. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ini Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, Bu, saya ingin melakukan perubahan di sekolah dalam penyakit materi pembelajaran. Ya, jadi mau bisa nanti Bapak menginginkan adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ini Bapak lihat? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyakit, ya. Model, metodik, sehingga lebih bervariatif. Misalnya penggunaan slide atau aplikasi pembelajaran. Hal ini lebih baik, Bu, daripada hanya menggunakan metodik, secara masaknya, tanpa ada media baku. Ya, biar lebih bervariatif, gitu, Bu. Oke, ya. Jadi yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pembelajaran itu kan perlu bervariasi metode atau modelnya, ya, maupun media-nya juga, ya, Pak. Nah, bisa dikatakan situasi itu dalam situasi yang ideal, ketika kandang-kandang guru itu mampu memanfaatkan teknologi, ya, Pak. Nah, kalau sekiranya, kalau ada level, ya, itu berada di antara nilai 1 sampai 10, kira-kira sekolah Bapak itu sudah mencapai level berapa, ya? Sepertinya masih di level 5, karena di sekolah saya banyak guru-guru sekolah, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi, seperti ini ada 1000. Oke, kalau ada kondisi sekarang ini, kira-kira, ya, beberapa yang bisa Bapak tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih baik-baiknya kita di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan pada level 7, karena kalau-kalau tinggi, akan kesulitan, karena adanya guru-guru senior, sehingga kalau di level 5 sampai 7, mungkin bisa dilakukan perubahan itu. Oke, dari level 5 sampai 7, tadi ya, Pak, ya? usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan seluruh, Pak? Sebetulnya, Bu, saya juga masih mengikirkan, Bu, perencana atau tindakan apa yang bisa saya lakukan. Mungkin seperti mentoring dan pendampingan, menikir, Bu, antara saya dengan guru secara dalam sebuah dan bergantian. Dari penjelasan Bapak tadi, bahwa Bapak akan melakukan mentoring dan pendampingan, ya. Selain itu, ada tidak strategi yang mungkin bisa Bapak lakukan di sekolah, sehingga teman-teman itu nyaman dengan penyampaian, Pak, ya. Oke, baik, Bu, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba akan mengonsultasikan dengan Kepala Sekolah atau oleh Kepala Sekolah Tunggung, untuk membuat pelatihan workshop, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan si guru dalam hal menyediakan penyampaian materi, media-media yang lebih berpaya. Ya, jadi Bapak sudah menyampaikan, ya, bahwa mentoring atau pendampingan pelatihan workshop itu yang akan Bapak melakukan, gitu. Dan ketiga hal itu, kira-kira, berapa mana yang mungkin lebih-lebih bisa Bapak realisasikan? Sepertinya mentoring, Bu. Karena kalau untuk pelatihan workshop itu persiapan yang matang, waktu yang tidak sebentar. Biaya juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi, hal yang paling segera dapat juga tepat adalah mentoring, Bu. Ya, dari kegiatan mentoring itu, Pak, siapa orang yang bisa membantu Bapak atau men-support Bapak untuk melakukan kegiatan tersebut? Jadi, benar-benar saya, Bu, untuk melakukan kegiatan ini tidak dapat saya lakukan seorang diri. Jadi, saya butuh teman untuk menghubungkan saya. Hal ini yang saya harapkan adalah dari Pak Kreati dan Ibu Juri. Karena Pak Mangso itu, kami dalam bidang IT. Sementara Ibu Juri, itu memiliki kemampuan dalam pembelajaran yang berpahlihatin. Bapak ini mau kementerian dengan kolaborasi yang punya dengan Bapak yang ada IT dan itu yang masih dalam bidang pahlihatan berpahlihatin. Biar-biar kapan Bapak akan merealisasikan ekologi itu, Pak? Biar kapan Bapak, minggu depan saya akan lakukan dengan beroperasi dengan pekan sejawab saya, Bu. Dari percakapan tadi, Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan? Pada percakapan ini, Bu, saya terjemahkan cara melakukan perubahan pembelajaran di sekolah saya dengan melakukan kegiatan mentoring. Kemudian, dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki kalian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Bapak tadi sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang terlalu di varia di sekolah Bapak, ya. Nah, saya akan menunggu kebertauan selanjutnya setelah melakukan mentoring tadi, ya, Pak. Biasanya, saya ingin ini tidak sabar dikaitkan dengan bapak-bapak selanjutnya bagaimana kegiatan ini berdoa dilaksanakan, ya, Pak, ya. Sebetulnya pencarapan kita sampai di sini, Pak. Semoga rencana mentoring yang memiliki bapak-bapak selanjutnya di sekolah Bapak mencari meloperasi dengan teman-teman itu bisa berhasil berkaitan, ya, Pak, ya. Ya, Bu, terima kasih banyak sudah mengeluarkan waktunya untuk mendengarkan peluang-peluang saya dan saya harap apa yang saya lakukan bisa membuat bermanfaat bisa terjadi keubahan di sekolah saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Selamat menikmati, Bu, Tadi Ibu sudah melakukan poji, ya. Ya, Bu, Waalaikumsalam, Ibu. Ya, tadi saya sedang melakukan poji, ya, Bu. Sebagai penutup poji kita, ya, Bu, saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat poji, tertarik ini, apa terkejarah yang memilihnya, Bu? Pada saat tadi saya melakukan poji, saya sudah melakukan poji, berjalanan dengan hal-hal. Yaitu, saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan manjur. Nah, dari alur tiga tadi, saya bisa menggali potensi poji untuk menceritakan permasalahan itu, dan mencoba solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, Bu. Saya sebuah perusahaan akan menyatakan hasil penawaran, mengatakan hasil poji, poji tadi antara Ibu, Nusi, dan Mbak Tenggara, sudah digabungkan dengan baik, dan juga pesawaturnya juga sudah sesuai untuk menerima. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pekerjaan sejira, Ibu, Nusi, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terhadapnya. Poji tadi sudah sesuai dengan poji. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam poji poji yang tadi sudah dijelaskan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, ya itu saya ingin sekali memanami lagi alur tiga dalam kejahatan, sehingga saya nanti bisa melakukan poji yang lebih relax, lebih nyaman untuk poji saya, dan lebih baik lagi. Baik, Bu. Semoga kelimpannya bisa melakukan poji yang lebih baik lagi. Demikian konsultasi kita kali ini, semoga bermanfaat dari kita. Seperti kita, saya akhiri. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.